Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game Buatan Fat Dino Jadi si Fat Dino ini tuh membuat game Dalam waktu 1 minggu dan dia hanya 1 orang loh Dia bisa membuat game seperti apa Dalam waktu 1 minggu, kita coba aja mainin Dia bilang sih ini adalah Cloningannya Diablo ya, action RPG Kita coba Nah, seperti ini Avalon Oh, ini untuk beli-beli itemnya Tapi dia equipmentnya udah Kayak bagus gitu ya Wah, agak membingungkan juga nih kameranya Jadi memang kontrolnya tuh Agak kurang intuitif ya Makanya keliatannya kayak tersendat-sendat gitu Karena memang kurang Apa ya namanya Jadi gak smooth gitu memang Jadi kalau si Fat Dino ini Kalau ditanya Emang lu bisa bikin game? Bisa? 1 minggu aja gue bisa Oh, ini ada Town Portal Throne Room atau The Ruins? Coba kesini dulu Oh, ini nih Ya, dia belum ada sound effect ya Wah, langsung mati gue Gila Kayaknya gue levelnya belum cukup kuat dah Ke Throne Room itu Mungkin gue bisa lawan disini Gila sih Sebenernya untuk ukuran game yang dibuat dalam satu minggu Luar biasa ini Oh ya, ini gue masih kuat Jadi gak ada suara gebuk-gebukan gitu Cuma ada efek doang ya Tapi ini gameplaynya agak sulit loh Buset Baru awal aja udah kayak gini Nah Hampir mati gue Itu skillnya Susah loh Gila Dan gue juga gak ada XP gitu Potion Nah, ini gue kabur dulu dah Oke, menang Tapi XP tinggal segitu Harus hati-hati Gila, gue harus pelan-pelan ini sih Masih ada Wah, terlalu kuat Gak bisa kabur Gue balik dulu ke desa dah Tinggal suaranya aja sebenernya kurang Tapi mungkin karena Pengerjanya juga hanya satu minggu ya Harus pelan-pelan ini sih Oh, udah gak ada musuhnya kok Oh, masih ada Nah, ini skill keduanya Oke Udah ada skill sih Agak mendingan ya Eh, dan gue dikroyok Kabur lagi Ah, ada steel armor tuh Kabur-kabur Nah, ayo Sini loh Itu skill 1 berbahaya Karena dia bisa bawa Gue kesini Nah, ada skill 3 Coba Aduh, gue mati lagi Oke, gue udah buka skill 3 ya Oh, ini belum dipasang ternyata ya Gold gue ada 1807 ternyata Jadi seharusnya bisa beli disini nih Ya, agak bagusan Kita beli ini aja deh Oke, gue udah beli Lumayan naik Dexterity sama Strengthnya ya Oke, gue bakal ngumpulin duit lagi Buat dapetin equipment yang lebih bagus Cuma Gak berubah ya Ini masih kapak sih Padahal gue udah ganti Semacam gada gini loh Cuma dibikin seminggu Mau minta bajak Kata si developernya mungkin ya Oke, gue bakal Pakai skill 3 Oh, sekali gebuk Mantap Udah kuat nih sekarang Karena senjata gue udah ganti Penyihir ini paling nyebelin Aduh, kuat loh 4 mati Aduh, tapi XP gue ya Ini 4 apa nih? Skill 4 Oh, bisa naikin XP Oke, mantep-mantep Gue udah ada skill 4 Udah enak Gue harus kebawah hati-hati Iya Kuat banget sih ini Oke, tunggu dulu skill 4 Nah, ini udah ada Skill 4 Skill 2 gak enak sih Oke, mati Ada Oh, ini banyak nih Gak keliatan aja Ada gold juga Ambil semua Terus nanti kita jual Bagus-bagus tuh Jadi kita harus pencet Jadi kita harus pencet CTRL Di atas juga ada Nah, kalau udah ada skill keempat ini Udah enak Oke Tuh, banyak ternyata Aduh Gak keliatan aja Harus pake CTRL Ini ada yang warna emas nih Oke, kita sekarang pake in Nih, boleh pake Helm Mana helm 5, 3 Oh, bisa Gak bisa Oke, tadi gue ada kesalahan Kayaknya Nih, boots nih Paling bagus yang gue beli tadi ya Oh, ini bagus nih Harus dilepas dulu Gak bisa ditempel Cincin yang belum ada Sama helm Nih, cincin ada Eh, ada skill baru lagi loh Q Oke, itu deh skillnya Cuma ada Berapa skill ya tadi ya Coba gue liat 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang Oke, gue jualin dulu sekarang Ini gak ada sih Terpaksa Drop to sell Oh, ini kita bisa tingkatin ya Mau masukin ke mana Strength misalnya nih Dexterity ini buat ketepatan Intelligent Mana Nah, gitu aja Pasang Dah, komplit gue Ring of the Hero 5000 Mahal Nanti aja deh Tampilannya belum berubah sih Kalau misalnya ganti equipment Kalau di Diablo kan berubah ya Tapi gue sekarang udah pede Masuk ke The Ruin Karena equipment gue udah cukup bagus Gue juga udah punya skill Nah, skill gue Skill 3 Udah one hit semua sih Oh, ini belum-belum one hit yang ini Udah flame guard gauntlet Buat ganti ring gue yang jelek Oke, kayaknya udah cukup mudah ya Walaupun belum one hit Tuh, udah cukup mudah Q Karena equipmentnya banyak banget Gue ambil yang warna aja dah Yang ungu-unggu gini nih 10 damage 15 Strengthnya 10 loh Coba kita ganti Oke, gue pengen one hit sih Untuk semua monster Coba Ini one hit Masih Dua kali Q Oke, bunuh dulu ini Dia kabur Ini eh apa ya Slow the time Oh, bisa bikin lambat waktu Oke, gue udah cukup kuat sih Groundlet of the hero Ini lebih bagus Strength gue 100 aja Oh, masih ada ini Oke, kita lanjutin Gue udah cukup kuat soalnya Q, 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 Q Di kroyok juga gue kuat Dan masih ada skill keempat Buat ngeheal Ada peti tuh Wah, ngebelin nih Penyihirannya banyak banget Oh, ada boss tuh disitu tuh Kita harus siap-siap dulu ya Oke Gue ganti dulu equipment dah Belum nemu senjata bagus sih Kayaknya gak apa-apa Ini peti gak bisa diambil Gue pikir bisa Oke, coba Nah, ini bossnya Gue pake ini ya Skill buat ngelambatin waktu Kuat juga Q Oke, gampang Dapet apa nih? Masa di boss gak dapet? Gak dapet senjata apapun Udah full Udah full Ya udahlah Kita balik lagi ke the village Ada satu lagi tempat ya Yang belum kita kunjungi Jadi cuma ada dua tempat disini memang Dan itu lebih sulit Gue bakal jual dulu sekarang Oke, gue mau coba ini Beli ini nih Bow of the hero Kita coba ya Bisa pake panah kah? Kok aneh sih? Gak pake panah? Tetep aja pake kapak Udah Gak apa-apalah Jadi memang senjatanya Cuma ada kapak doang Walaupun bisa di equip Panah Nah, ini dia Ini lebih susah Musuhnya lebih susah Oke, kita persiapan dulu dah Masih bisa gue lawan Wah, lebih banyak Gila ini Cier gila Gue dikroyok Lalu sini semua Toko utamanya udah OP sih Geli-geli gitu lah Kalo dipukul Ini ada lagi Bow of the hero Padahal gue baru Beli tadi Aduh, kacau dah Gak apa-apa Ini gue ambil aja Karena dia pasti mahal Paganya nanti gue jual Oh, ini bossnya nih Tiga Gue udah kuat sih Oke, menang Gak dapet apa-apa Kalo boss aneh Udah ya Gitu doang Gak bisa kemana-mana Soalnya nih Udah Gue pikir ada Apa gitu Tamat gimana Gak ada ternyata Apakah kita kembali sekarang Cuma gue mau pake pedang Mau pake Panah Stuff Tapi tetep senjatanya tuh kapak Oke Itu dia Game yang dibikin sama Fat Dino Dan hanya dalam waktu 1 minggu Yaudah sih Tamat gini doang ya Kayaknya sih Wajar aja Karena cuma dibikin oleh 1 orang Dan hanya dalam waktu 1 minggu Dan menurut gue ini udah luar biasa Bayangkan kalo dia dikasih waktu 2 tahun Untuk bikin game seperti Diablo Gak kebayang sih Pasti kualitasnya bakal bagus banget ya Karena dalam waktu 1 minggu aja Udah bisa bikin game kayak gini Apalagi dalam waktu 2 tahun Karena seperti kita tau Game-game AAA itu Rata-rata dibikinnya bertahun-tahun Oke segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there